Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita senitron badai pasti berlalu Ya sebelum ke pembahasannya baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya Ya langsung saja kita ke pembahasannya Yang dimana disini terlihat Helmy yang telah memeluk Siska Disini Helmy seolah-olah tidak mau kehilangan Siska tersebut Ya disini juga Siska sudah membuka hatinya untuk Helmy Karena Helmy sudah baik hati untuk menudarkan organ tubuhnya kepada Leora Dan disini juga imbalannya adalah Siska untuk membuka hatinya kepada Helmy Helmy berkata Aku berjanji seumur hidupku aku tak akan meninggalkanmu Ucap Helmy tersebut kepada Siska Disini Siska kelihatan sedih banget saat Helmy mengatakan ucapannya kepada Siska Bikin terharu dan disini Siska juga takut kehilangan Helmy yang akan dioperasi hari ini juga Ya dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana disini terlihat si Leo dan si Laisha Yang akan merayakan pesta pernikahannya Disini berhasillah rencana Tante Marisha yang menyatukan Laisha dan Leo Terjadilah pernikahan di antara mereka Disini juga Laisha terlihat bahagia saat dipersuntik oleh Leo Kemungkinan berusaha Laisha disini akan memisahkan Leo dan Siska Apalagi sekarang Laisha sudah menjadi istrinya Leo Apapun yang ia lakukan dia sudah berhak Kemungkinan disini Leo tak bisa untuk bertemu bersama Leora Sedangkan Leora menginginkan sesosok ayahnya Disini Rizky telah menyaksikan pernikahan Leo dan Laisha Rizky teringat kepada Siska yang telah merengek-rengek menangis Siska mengatakan kepada Rizky Sekarang putrinya sedang berjuang hidup Dia butuh sesosok ayahnya untuk mendampinginya Leora butuh Leo Ucap Siska kepada Rizky Akankan Rizky mengatakan semua ini kepada Leo Bahwa Leora adalah anaknya yang selama ini Begitu sulit untuk membongkarkan rahasia ini Karena disini Rizky diancam oleh Laisha tersebut Ya dialihkan lagi ke adegan selanjutnya Yang dimana disini terlihat Helmy yang telah video kholan sama Leo Helmy sudah mengetahui bahwa Raihan adalah Leo Helmy berkata kepada Leo Leora butuh sesosok ayahnya Yaitu ayahnya adalah kamu Leo Dan sampai kapan Siska menunggumu Ucap Helmy tersebut kepada Leo Disini Leo sangat terkejut dan sedih saat mendengar perkataan Helmy Yang ternyata ayahnya Leora adalah Leo Disinilah Helmy membongkarkan rahasia Yang selama ini ditutupi oleh Laisha dan Tante Marisha Bahwa Leora adalah anaknya Leo dan disini juga Siska masih sendiri Dengan lapang dadanya Helmy mengatakan semua ini Biar Siska bersatu kembali karena Helmy tak mau kehilangan Leora Akankah Siska menerima Leo kembali Disaat sekarang Leo sudah memiliki Laisha Dan sudah menikah sama Laisha Besar kemungkinan disini Siska akan marah besar kepada Leo Karena Leo sudah berbohong kepada Siska Disaat Siska sudah membuka hatinya untuk Helmy Sekarang Leo telah kembali ke pelukan Siska Dan disini tentunya Siska tak akan kembali lagi bersama Leo Karena Siska sudah banyak sakit hati oleh Leo Ya mungkin hanya ini di alur cerita sinetron badai Pasti berlalu Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Apabila saya ada kesalahan Saya mohon maaf, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!